Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rabbi israhli sadri wa yasirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafkahu kawli Waja'alli wajirali Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amidana bi'asrariha Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amidana bi'asrariha Bismillahirrahmanirrahim wa man ro'a Alhamdulillah kita bisa melanjutkan ke part 3 Yaitu arti mimpi tentang jenajah Yang kemarin mimpi Arti mimpi melihat jenajah ya Melihat jenajahnya yang mana ini Maksudnya dimana Menyolatkan ya Menyolatkan dan Menjadi jenajah Jadi mimpi menyolatkan jenajah Atau kita mimpi menjadi jenajah Ada pun yang sekarang Arti mimpi tentang Membawa jenajah Oke Kita mulai Wa man ro'a anahu hamila jenajah Barang siapa yang bermimpi membawa jenajah Asoba malan haroman Maka mimpi tersebut menandakan Orang itu akan mendapatkan harta yang haram Ya Jadi dengan cara yang haram maksudnya ya Dengan cara yang haram Apabila seorang perempuan bermimpi meninggal Mati Wahumilat alal jenajati Dan di dalam mimpinya Dibawa Dibawa Ke Dalam jenajah Dimasukkan ke dalam jenajah Painaha Tata jawaju Maka mimpi tersebut Menandakan bahwa perempuan itu Sudah dekat Akan mendapatkan jodoh Akan kawin Amin Nah itu bagi Perempuan yang masih Perawan Ya belum punya suami Bagaimana kalau Seorang perempuan yang sudah Mempunyai suami Mimpi mati Dan dimasukkan ke keranda Sehingga jadi jenajah Nah disini Apabila seorang perempuan yang sudah bersuami Mimpi yang tadi di atas Pas ada di nuha Maka arti mimpi tersebut Menandakan Akan rusak Agamanya Jadi yang tadinya Yang tadinya mau ibadah Jadi males Yang tadinya mau sholat Jadi gak sholat Tadinya pengajian Gitu ya Itu contoh rusak agamanya Terus Walhamlu faukonaksi Filmanami Membawa jenajah Di atas peti Ya Seatasnya peti Mansobun ala kodrihi Mimpi tersebut Menandakan bahwa Akan dapat bagian Ala kodrihi Berdasarkan ukuran peti Jadi gini Mimpi membawa Mimpi membawa jenajah Di dalam peti Jadi bukan keranda Ini ya peti Kita mimpi membawa jenajah Di dalam peti Itu menandakan Akan mendapatkan bagian Besar apa kecilnya Itu tergantung Ala kodrihi Ukuran si peti Ya Ukuran si petinya Kalau petinya besar Maka akan mendapatkan Bagian yang besar Kalau petinya kecil Maka akan mendapatkan Bagian yang kecil Aosaparin Aosaparun Atau dia akan Melakukan musafir Akan bermusafir Berpergian jauh Filbahri awilbari Di lautan Atau di daratan Merantau Terus Waman roa'anahu yusi'u Jinajatan dan barang Siapa yang bermimpi Bahwa orang itu Di dalam mimpinya Meluaskan jenajah Meluaskan jenajah Ya Jadi gede Kerandanya Atau petinya yang gede Biasa Enggak Enggak pada umumnya Ukuran petinya Atau kerandanya Enggak pada umumnya Jadi biar lega Mungkin biar lega Di dalam mimpi Biar bisa Ngerengkol Bahasa sebenarnya Ngerengkol Tidur Ngerengkol Mestol Ngeringkuk Atau bisa Koprol Atau gimana Fainahu Yadulu Ala Taudi Ilmu Safir Maka mimpi tersebut Menandakan Bahwa dia Akan Melakukan Bermu Safir Secara Bulak Balik Jadi maksudnya Pulang pergi Merantaunya Dia pulang pergi Ya sebulan Sekali Kesana Lagi Sebulan Sekali Kesana Lagi Jadi enggak Merantau Seperti pulang Seperti pulang Kayak bang Tengah gitu ya Awisai Firohatin Firohatin Nafsihi Atau dia akan Melakukan Jalan santai Ya Biwasati Biwasitoti Mandalal Mayita Alaihi Dengan Pelantara Dengan Perantara Orang Yang Menunjukkan Orang itu Pada Mayit Ya Alaihi Terhadap Itu Orang Yang Mimpi Dengan Pelantara Orang Yang Menunjukkan Kepada Mayit Terhadap Orang Si Pemimpi Itu Jadi Ada Sebab Maksudnya Sebabnya Dari Orang Mati Gitu Tapi Kita Enggak Tahu Gitu Fa'inal Musi' Liljina Jati Yasulu Ala Kiroti Minal Ajri Apabila Bermimpi Memperluas Jenajah Yasulu Ala Kirotin Itu Bisa Menghasilkan Arti Mimpi Ala Kirot Kepada Kurangnya Minal Ajri Dari Pahalanya Jadi Mimpi Memperluas Jenajah Untuk Jenajah Itu Menandakan Akan Ada Kekurangan Dari Pahalanya Jadi Biasanya Dia Mencari Pahala Zikir 100 Jadi 33 Contohnya Mengurangi Pahala Fahalanya 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 Double Double Apabila Kita Mimpi Menghadiri Di Kuburnya Itu Jenajah Kita Akan Mendapatkan Double Pahala Jadi Yang Tadinya Sedikit Dia Menambahi Amalnya Tapi Fahalanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak